Oh berjatuh teman-teman ini dia Coca-Cola kalau yang kemarin kan disini garisnya ini warna Halo balik lagi bersama gua Kev Kev di Medicare Therapy dan di depan kalian sudah ada satu mobil lagi teman-teman dari yang incaran gue ya dari Inno 64 versi Liberty Walk teman-teman ini dia RX7 FD3S LB Super Sherwood teman-teman ini yang ini juga menjadi incaran gua dari pertama kali ngeliat ya pertama kali ngeliat mobil aslinya gitu mudah-mudahan ada yang bikin 164 ataupun 18 ya teman-teman tinggal nunggu 18 aja nih ya dari Inno nih teman-teman ya mudah-mudahan dia bisa rilis ya untuk versi 18-nya ya kalau ada versi 18-nya gua sikat aja deh ya kan 18-nya dan ini versi yang Coca-Cola teman-teman ya yang Coca-Cola yang sempet menjadi perdebatan dan kemarin ya termasuknya sosial media juga sosial media juga kayak gitu ya karena merek mini GT dia mengeluarkan juga versi warna hitam gg-nya tapi Coca-Cola itu dihapus teman-teman dan kemudian diganti dengan versi Liberty waktu itu udah udah gua gua juga udah tahu itu semenjak dia merilis top speed ya top speed Master RX7 versi 1.18 resin ya dia juga menggunakan Liberty walk gitu karena karena kayaknya nggak dapet lisensinya teman-teman ya nggak dapet lisensinya dan di sini mari kita lihat ya eh di sini ada logonya teman-teman ya LB Silhouette Works dan di sini ini berbeda ya boxnya dengan yang versi yang putih ya teman-teman ya beda-beda teman-teman jadi jangan disamain nih versi boxnya beda nih dari emboss embossnya tuh ada yang berbeda teman-teman ya ada yang berbeda dan di sini warna hitam tentu saja ya dan kemudian bagian belakangnya juga sama juga ada FD3S RX7 teman-teman ini menjadi mobil favorit gua sepertinya ya selain S15 teman-teman ya S15 LBWK dan IR34 LBWK juga tuh favorit gua juga ya dan ini juga nambah lagi nih ya menjadi ini menjadi ada tiga mobil favorit Mazda RX7 LBWK Silhouette Works teman-teman dan versi Coca-Cola warna hitam mari kita lihat bagian bawahnya ya ini dia bagian bawahnya seperti ini ya eh ini 64 dan lisensinya LBWK Liberty walk teman-teman dan dia nggak ada lisensi Coca-Cola nya ya teman-teman ya di bagian sini tidak dicantumkan teman-teman tetapi kalau menurut pengalaman gua ya karena memang Inno juga pernah sering banget luarkan mobil Coca-Cola teman-teman kalau misalnya kalian lihat sejarahnya Inno kalau kalian cari gitu Inno 64 Coca-Cola pasti akan keluar semua tuh produk-produk Coca-Cola nya teman-teman ya jadi dasarkan hal itu gue menyangka di sini Inno memang sudah dapat ya lisensinya Coca-Cola teman-teman ya dan mungkin sudah disimpan ya lisensi Coca-Cola tersebut ya dan mungkin kontraknya mungkin sampai berapa tahun ke depan kali ya mungkin ya sehingga akhirnya dia juga bisa menaruh logo Coca-Cola di sini teman-temannya di bagian mobil ini teman-teman kalau yang sebelum-sebelumnya kan memang mobil khusus Coca-Cola ya Coca-Cola car istilahnya ya temanya Coca-Cola ada macam-macam tuh ada Datsun ada Honda City ada apa lagi ada Land Cruiser teman-teman ya dan ini versi Coca-Cola di berjuwok teman-temannya ini dia oke langsung kita buka ya tanpa basa-basi ini masih shield banget ini Oke langsung ya gue buka oke itu dia nah ini dia bagian belakangnya ini juga ada tulisan-tulisannya ya teman-temannya yang kemarin yang putih juga ada tulisan-tulisan ya teman-teman bagian belakangnya ini dia disini ada logo Inno 64 teman-teman ini dia dan kemudian juga mari kita buka ya kita lihat oh hampir jatuh teman-teman ini dia Coca-Cola kalau yang kemarin kan disini ini garisnya ini warna bener-bener Jerman ya bener-bener Jerman kalau ini cuma hitam doang teman-teman garisnya ya garis di bagian base-nya base-nya warna putih dan disini ada logo Inno teman-teman ini dia Inno dan kemudian disini ada tulisan LB FD3S RX-7 LB Super Silhouette LBWK Liberty Walk teman-teman ih ganas mobilnya ya warna hitam kayak gini ya gila 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 hehehe oke langsung aja gua akan buka ya semoga tidak ada yang defect teman-teman ya semoga tidak ada yang defect karena kita nggak tahu nih kadang-kadang setelah kita buka baru kelihatan defectnya ya kalau gini doang di atas tatakan tuh nggak kelihatan teman-teman defectnya bener-bener nggak ada yang defect ya ini dia ini cakep coy kalian yang PO-PO kayak gini nih nggak bakal nyesel nih teman-teman dapat harga PO dengan mobil sebagus ini ganas coy mobilnya di sini bisa kalian lihat di sini di bagian depan ada nomor 20 gua nggak tahu itu nomor 20 artinya apa ya dan kemudian di sini juga bolong juga sama seperti yang kemarin di sini ada grillnya dan di sini juga dicetak teman-teman ya bukan decol ya ini ya dicetak bagian sini dan kemudian saya ada logo kakola Mazda teman-teman kakolanya gede banget ya dan kemudian di sini ada logo advance juga di bagian bawahnya kemudian juga ada logo apa nih bright ya bright kanan-kiri nih yang kecil ini bright ini karena hitam jadi nggak kelihatan nih teman-teman di bagian dalamnya ya grillnya juga sudah cukup oke ya bener-bener kelihatan ya grillnya sekilas-sekilas ya itu dia grillnya dan lampunya seperti biasa dia ada di bagian sebelah kanan-kiri ya lampunya kayak gitu ya gede banget lampu untuk lampu jauhnya teman-teman ya sebenarnya kalau aslinya lampu ini berfungsi teman-teman ya lampu yang pop-up itu berfungsi juga ya sebenarnya bisa dibuka atau ditutup ya bisa nyala gitu ya sebenarnya ya dan ini hitam banget ya dan di sini ada logo tone teman-teman ini ini dia ya logo tone dan kemudian juga ada logo lb nah kalau logo lb ditaruh di warna hitam ini cocok banget ya logo lb ini ya taruh warna hitam gitu backgroundnya hitam tuh cocok banget di sini ada logo Coca-Cola lagi gede banget dan karena ini warna hitam jadi ini untuk khusus untuk Coca-Cola Zero berarti ya ini dia Coca-Cola Zero ya teman-teman ya tanpa gula teman-teman Coca-Cola Zero tapi masih tetap ada gulanya ya hahaha tetap masih tetap ada gulanya nomor 20 ada Liqui Moly disini sponsor dan kemudian ada logo apa nih wah nggak kelihatan gue yang bagian bawah sini teman-teman kecil banget ya kecil banget kemudian di bagian sini ada logo Liberty Walk ya kelihatan ya ada logo Liberty Walk tuh gede banget banget dan kemudian di bagian belakang sini ada logo LD 97 ya pelaknya LD 97 dan waduh kecil-kecil banget nih ya ini juga kelihatan gue nih teman-temannya nggak kelihatan gue hahaha kebetulan gue pakai kacamata ya dan di bagian belakang juga ini simple banget ya di sini lampunya lampunya plastik juga ya dan hanya ada logo Advan teman-teman jadi sesimpel itu jadi eh cukup elegan sih kalau nggak terlalu banyak ini ya di sini ada logo Liberty Walk dan kemudian bagian sini ini menyatu dengan base-nya ya nih bagian hitam sini nih bagian bawah sini ya oke kemudian bagian sebelah kanan sebelah kanan ini masih sama ya tidak ada perbedaan ada logo Coca-Cola Coca Zero ada logo LB kemudian juga ada logo Liberty Walk teman-teman ya dan jangan kita lihat bagian sayapnya teman-teman saya juga hitam juga temen-temennya saya sih bukan besi ya pastinya ya saya tuh bukan besi teman-teman jadi kalian jangan jangan apa jangan bertanya sayapnya besi apa enggak om semua mini scale rata-rata sayap itu bukan besi teman-teman ya hahaha rata-rata sayap itu kayak plastik gitu plastik keras gitu ya di sini ada logo apa nih Slam ya bagian samping sini ada logo Slam temen-temen ini dia kecil banget ya soalnya jadi gua nggak terlalu kelihatan tapi ini logo Slam dan di atasnya nggak ada tulisan apa-apa kemudian juga di bawah sayapnya juga nggak ada tulisan apa-apa teman-teman polos-polos aja belakang sini aduh harusnya dikasih logo LB ya LB yang kayak gini ya teman-teman ya bagian sini bagian sini atau bagian atapnya itu jadi keren banget ya jadi cakep coy harusnya seperti itu ya dan bagian sini ada hashtag Liberty Walk teman-teman oke hashtag Liberty Walk dan di bagian interior ya kita lihat ya interior ini masih sama dengan versi yang warna putih tapi di sini safety bar jadi kasih warna merah teman-teman kasih warna merah ya cukup bagus cukup oke dan dashboardnya juga cukup detail ya dashboardnya setirah kanan juga ini Asia berarti dan langsung kita melihat bagian bannya teman-teman ini juga bannya juga cocok sih ya ban kayak gini ya dalamnya warna emas teman-teman warna emas dan kemudian ada logo Advan ya dan kemudian juga sini ban karet ya lipsnya bagian belakang cukup dalam ya kemudian di bagian depan nih berbeda ya velgnya ya pasti berbeda velgnya dan kemudian di bagian bawahnya nah mari kita lihat ya ini dia bagian bawahnya di sini ada logo INO 64 teman-teman ini dia ini 64 LBWK Mazder X7 16164 Latin China biasanya besi ya dan disini ada kenal foto ya teman-temannya ya ide cakep coy bener-bener bagus ini mobilnya koa-kola semoga INO bakal ngeluarin semua versinya ya seru nih kalau misalnya dikeluarin semua versi dari dari Mazder X7 nih teman-teman jadi semuanya tuh mudah-mudahan bisa ngelengkapin ya dari INO ya teman-teman ya gua berharapnya sih INO sih jangan mini GT-nya hahaha kalau mini GT-nya nanti kita akan bandingkan teman-teman ya hahaha ini mobil aslinya seperti ini ya teman-teman ya mobil aslinya seperti ini dia ada logo koa-kola nya ini gua taruh atas dulu deh biar kalian bisa lihat secara mendatar ya ini mobil aslinya juga seperti ini teman-teman ya ada logo koa-kola nya dan kemudian juga warna hitam teman-teman ya sangat bagus banget ya kalau misalnya kalian lihat begini ya tuh ini kalau difoto juga gak kurang ini mah ya cakep banget kalau difoto mah cakep-cakep banget ini kalau difoto dan gua akan kasih rating teman-teman untuk versi yang koa-kola ini koa-kola zero ini gua kasih rating ini 9,8 teman-teman ya bagus mobilnya bagus banget semuanya perfect dari mulai band body kemudian juga di call di call nya juga gak terlalu over ya teman-teman ya tapi memang Liberty Walk memang mereka sudah mem sebelum mereka bikin itu mereka tuh sudah merencanakan di desainnya di komputer teman-teman ya jadinya ya jaman sekarang udah lebih gampang lagi kalau ngedesain-desain kayak gini ya teman-teman ya jadinya ya itulah makanya jadi pas keluar produk aslinya Liberty Walk bagus banget sih sebenarnya itu ya dan ini LB Silhouette Works yang RS7 ini kayaknya bakalan sukses juga ya mengikuti yang S15 ya teman-teman ya bakalan sukses juga ya jadi orang 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 lebih tertarik gitu kan Mazda Mazda nya jadi kayak Porsche teman-teman ini ya dan oke itu dia teman-teman ya review singkat dari gua thank you for watching jangan lupa subscribe komen dan like dan sampai ketemu lagi di video berikutnya thank you you